bila menunggu menunggu sampai ada yang melihat belum ada yang bergabung Hai loh enggak pasti nggak lihat monitornya sana jadi duduk begini aja duduk nanti melihat ini belum ada yang bergabung kecuali diriku saya belum menerakan tiap woksitnya itu masih tiga menunggu sepuluh ya sepuluh riset dulu ừ ừ ừ ừ ừ ừ ừ agde tenta ừ ừ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para penonton Instagram Perpustakaan seluruh dunia Yang berbahagia Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita dapat berjumpa lagi Kita dapat berjumpa dengan tim Repository Digital Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Mudah-mudahan di masa-masa pandemi ini Kita selalu diberikan kesehatan, keimanan oleh Allah SWT Kita dapat mengerjakan apa yang dapat kita kerjakan Kita bekerja semaksimal mungkin Baik itu dari kantor ataupun yang berada di rumah Para penonton yang budiman Perkenalkan Saya sudah Mungkin sudah di pamplet sudah ada Nama saya Sugeng Harianto Kebetulan Saya dikasih tugas Di bagian Repository Digital Dan kebetulan juga saya seorang pustakawan Saya akan sedikit berbagi dengan para penonton semuanya Tentang tugas-tugas yang ada di Repository Digital Kebetulan saya dikasih tugas sebagai koordinator Repository Digital Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Kemudian ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bahwasannya di bagian Repository Digital Itu ada tiga orang Saya sendiri selaku koordinator Kemudian ada nanti bergabung juga Bapak Tantowi Tapi bukan Tantowi Yahya Jadi Bapak DLS Muhammad Tantowi MSI Kemudian ada juga nanti bergabung juga Mbak Mukhti Nur Hidayah SH kalau tidak salah Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol Saling enak Menyapa dan sebagainya Begitu ya Begitu teman-teman penonton semuanya yang di Instagram Di bagian Repository Digital Itu ada beberapa Cara kerja dari kita Yang pertama adalah Bagian verifikasi Jadi bagian verifikasi ini adalah Bagian verifikator Yang untuk Memverifikasi File-file tugas akhir Yang diserahkan oleh mahasiswa Oleh mahasiswa Baik itu tingkat sarjana Kemudian tingkat S2 Dan juga S3 Jadi ketika Mahasiswa Mahasiswa di UIN ini Akan Apa namanya Menyerahkan Soft copy-nya Itu nanti setelah diserahkan Di upload Di postaka.winsuka.acid itu Jadi ada tim verifikatornya Di bagian Repository Digital Itu yang pertama Verifikasi untuk file tugas akhir Dan untuk aplikasinya diberi nama Sistem Bebas Postaka Dan upload File tugas akhir mandiri Nah Kemudian yang kedua adalah Verifikasi Karya akademik Karya akademik seluruh Dosen dan karyawan Baik itu karya ilmiah Buku Artikel Kemudian Apa namanya Proceeding Dan lain sebagainya Itu juga ada Nanti ada tim tersendiri Untuk verifikasinya Untuk tim verifikatornya Kemudian selain itu juga Di Repository Digital Setelah verifikasi berlangsung Setelah verifikasi Setelah verifikasi Sudah berhasil Maka Tinggal giliran Di bagian Untuk proses Jadi memproses File-file tersebut Yang telah diverifikasi itu Itu agar bisa Di upload Dan di entry data Di digilip Titik Winsuka Stripsuka.ac.id Jadi Jadi Tidak serta-merta File-file yang telah diserahkan Setelah diverifikasi itu Tidak serta-merta Langsung bisa Dinikmati Di digilip Titik Winsuka.ac.id Namun ada proses Disitu ada Petugas nanti akan Memproses Memulai watermark Kemudian Enskripsi Dan sebagainya Kemudian Baru Setelah nanti Siap upload Semuanya Baru nanti Di Entry data Atau Di upload Di Digilip Titik Winsuka.ac.id Namun sebelumnya itu Sebelum nanti Diterangkan oleh Pak Tantowi Kemudian Mbak Mukhti Saya akan Menayangkan Keputusan rektor UIN Sunan Kalijak Yogyakarta Nomor 1.5 Tahun 2016 Tentang wajib simpan karya ilmiah Bagi sifitas akademika UIN Sunan Kalijak Nah ini adalah landasan Yang diberikan oleh Universitas kepada kami Di perpustakaan Terutama di bagian Repository digital Bahwasannya Rektor telah Mewajibkan Bahwa seluruh karya ilmiah Sifitas akademika Itu baik Itu dosen Mahasiswa Kemudian KW Itu diserahkan ke Universitas Yaitu diserahkan ke Perpustakaan Begitu Ini Seperti ini Jadi Menurut Keputusan rektor ini Yang wajib diserahkan Adalah Yang pertama adalah Tugas akhir Baik itu S1 S2 Dan S3 Skripsi Tesis disertasi Kemudian Buku teks Ada buku Modul Ajar Atau Laporan penelitian Dan pengabdian masyarakat Kemudian Laporan program Pengalaman Lapangan Program Lapangan kerja Praktek kerja Dan jenisnya Kemudian Proceeding Workshop Proceeding dari workshop Proceeding dari loka karya Proceeding dari seminar Dan sejenisnya Kemudian Juga orasi ilmiah Baik itu orasi ilmiah Orasi Pengukuhan Guru besar Dan Atau Pedato Pengukuhan Kemudian Pedato Pedato Rektor Itu juga Masuk ke Perpustakaan Kemudian Juga Buku-buku Pedoman Nah Buku-buku Pedoman Baik itu Pedoman Akademik Ataupun Pedoman-pedoman Yang lainnya Yang terkait Dengan Apa namanya Pembelajaran D.U.I.N. Sunan Kalijaga Kemudian Juga Ada artikel Yang dipublish Oleh Sejumlah jurnal Artikel-artikel Yang Bapak Ibu Dosen Sudah terbublish Di jurnal Itu juga Wajib diserahkan Di Perpustakaan Ini Agar nanti Bisa di upload Di Digilip titik Uwin Suka Bumbah karya ilmiah Mahasiswa Atau akademik Kemudian Juga Makalah Hasil Workshop Makalah Hasil Lokakarya Makalah Hasil Seminar Dan sejenisnya Itu bisa Di upload Di Digilip Kemudian Juga Makalah Hasil Diskusi Di lingkungan Uyian Sunan Kalijaga Baik itu Diskusi Bulanan Oleh Fakultas Atau Diskusi Malam Sabtu Yang diselenggaran Oleh Bapak Bapak Dosen Kemudian Diskusi Pelompok Pustakawan Dan Diskusi Diskusi Lainnya Kemudian Juga Ada Khutbah Khutbah Baik itu Khutbah Jumat Khutbah Hari Raya Dan sebagainya Nah Penyerahan Soft copy Ini Bisa Dilakukan Bisa Dilakukan Di Bagian Terutama Untuk Yang Artikel Ilmiah Itu Bisa Dilakukan Di Pustaka Titik Uwin Suka ACID Jadi Bisa Di upload Di situ Khusus Untuk Yang Apa Namanya Karya Ilmiah Tapi Untuk Yang Tugas Akhir Skripsi Tesis Itu Juga Ada Di Pustaka Titik Uwin Suka ACID Nanti Ada Tersendiri Untuk Apa Namanya Caranya Nah Ini Seperti Ini Tutorial Apple Karyanya Jadi Ada Sistem Pustakanya Yaitu Pustaka Titik Uwin Suka ACID Kemudian Login Menggunakan NIP Dan Password Ini Untuk Apa Namanya Bagi Dosen Kemudian Bagi Mahasiswa Itu adalah NIM Untuk Menguploadkan Karya Ilmiahnya Yaitu Tesis Skripsi Tesis Dan Disertasi Melalui Sia Kalau Mahasiswa Kemudian Nanti Integrasi Dengan Sia Kalau Mahasiswa Kemudian Untuk Bapak Dosen Cukup Ini Aja Untuk Tutorial Upload Karyanya Pustaka Titik Uwin Ska ID Login Menggunakan NIP Dan Password Dan Pilih Menu Upload Karya Kemudian Isikan Pada Kolom Jodul Karya Nomor HP Keterangan Karya Kemudian Silahkan Di upload Filenya Berupa File-file PDF Dengan Ukuran Maksimal 75 Megabit Kemudian Klik Tombol Upload Karya Begitu Ini Sekedar Informasi Untuk Bagi Sifitas Akhid Nga Terutama Bapak Dosen Dan Ibu Ibu Dosen Itu Kemudian Selain Karya Ilmiah Tadi Tugas Akhir Mahasiswa Itu Juga Di upload Di Postaka Tidak Ujung KHCID Nanti Ada Sendiri Yang Akan Merahkan Nanti Bisa Bama Mbak Mufti Nah Untuk Saya Akan Menggaris Bawai Saja Bawasanya Untuk Tugas Akhir Yang perlu Diperhatikan Adalah Ada Empat File Yang Wajib Diserahkan Ke Winsunan Kalijaga Atau Ke Perpustakaan Winsunan Kalijaga Nah Empat File Yang dimaksud Adalah Ini Contohnya Aja Contoh Jadi Kami Sebelumnya Sebentar Ya Nah Nah Kebetulan Ini Saya Membuka Bagian Verifikasi Jadi Yang Perlu Diverifikasi Adalah Jadi Kami Nanti Akan Mengakses Mahasiswa Yang Sudah Upload Ini Contohnya Ada Nah Mahasiswa Yang Sudah Upload Itu Nanti Akan Terdaftar Atau Terlis Disini Di Tempat Kami Jadi Mahasiswa Yang Sudah Upload Tugas Akhirnya Nanti Akan Tercantum Disini Di Daftar Ini Ini Sampai Nomor Berapa Disini Ini Banyak Sekali Ini Ada 137 Nomornya Nah Disini Nah Ini Bagi Mahasiswa Yang Sudah Upload Lengkap Lengkap Artinya Ada Empat File File 1 File 2 Dan File 3 Serta File Bebas Pustaka Luar Win Nah File Bebas Pustaka Luar Win Contohnya Ini Kalau Yang Tidak Tidak Lengkap Hanya Satu File Saja Itu Nanti Belum Bisa Kami Cek Disini Belum Bisa Kami Cek Belum Ada Daftarnya Jadi Belum Masuk Daftar Maka Lengkapilah Lengkapilah Empat File Itu Agar Nanti Langsung Terdaftar Dan Nanti Bisa Diverifikasi Oleh Kita Nah Ada Empat File Seperti Ini Jadi Coba Dilihat Nanti Di Aplikasinya Masing Masing Itu Ada Empat File File 1 File 2 File 3 Dan File 4 Yang Nomor 4 Ini Nomor 3 Dan 4 Ini Harus Lengkap Semua Kalau Tidak Lengkap Nanti Tidak Akan Masuk Dalam Daftar Mahasiswa Yang Sudah Upload Begitu Upama Hanya File 1 Saja File 2 3 Ini Tidak Belum Di Upload Didiamkan Saja Nah Itu Nanti Tidak Akan Terverifikasi Semua Tidak Mas Karena Tidak Masuk Dalam Daftar Mahasiswa Yang Sudah Di Upload Mahasiswa Yang Sudah Jadi Kami Keselitan Nah Kalau Seperti Ini Kami Bisa Langsung Memverifikasi Kita Download Terlebih Dahulu Ini Empat File Ini Kita Download Kemudian Nanti Langsung Kita Buka Kita Download Baru Nanti Kita Buka Kita Verifikasi Terlebih Dahulu Seperti Ini Ada Bookmark Apa Tidak Ada Full Tidak Ada Pengesah Apa Tidak Dan Sebagainya Kalau Sudah Lengkap Semuanya Baru Nanti Kita Bisa Baru Kita Bisa Memverifikasi Atau Mencentang Tandas Disini Begitu Centang Gini Nanti Ini Juga Dicentang Seperti Ini Baru Nanti Bisa Upload Selanjutnya Apa Namanya Verifikasi Selanjutnya Jadi Satu Persatu Diverifikasi Seperti Itu Kemudian Selain Kita Verifikasi Tadi Kita Sudah Masalah Verifikasi Sekarang Kita Masalah Upload Juga Jadi Setelah Terverifikasi Seperti Ini Tadi Maka Bapak Ibu Yang ada Di Petugas Yang ada Di Repositor Digital Itu Memproses 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 Contohnya Tadi Mana Tadi Lupa Jadi File File Yang Ini Itu Nanti Akan Diproses Oleh Petugas Tidak Serta Merta File Ini Itu Langsung Di Upload Di Digilip Langsung Di Upload Digilip Ini Tidak Tapi Masih Diproses Terlebih Dahulu Disitu Tapi Ada Diproses Leput Tugas Ada Berwater Mark Di Eskripsi Dan Sebagainya Baru Nanti Bisa Siap Upload Nanti Upload Nanti Akan Diterangkan Oleh Bapak Tantowi Nanti Bahwasannya Untuk Upload Itu Agak Lama Ya Karena Ada Worksheet Ada Worksheet Itu Kemudian Mungkin Itu Dulu Aja Dari Saya Silahkan Nah Itu Mungkin Dari Saya Kemudian Setelah Ini Saya Coba Memanggil Bapak Tantowi Silahkan Bapak Tantowi Untuk Masuk Ke Oke Teman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Tantowi Yang Kurang Lebih Dua Tahun Saya Disini Sebelumnya Keliling Bagian Di Bagian Repositor Ini Kurang Lebih Dua Tahun Dan Dikasih Tugas Oleh Koordinator Bapak Sugeng Untuk Upload Semua Skripsi Tesis Maupun Disertasi Yang Kalian Serahkan Ke Kita Dalam Peng Apa sih Peng Upload Itu Seperti Disampaikan Pak Sugeng Tadi Ada Beberapa Lembar Ada Beberapa Worksheet Yang harus Saya Masukkan Disana Tapi Yang Paling Penting Yang Paling Penting Dalam Penyerahan Karya Ilmiah Teman Teman Itu Disana Harus Mencantumkan Alamat Email Dan Nomor HP Selama Ini Banyak Yang Tidak Menyertakan Alamat Email Apalagi Nomor HP Maksud Penyerahan Alamat Email Dan Nomor HP Itu Kalau Sewaktu Waktu Karya Ilmiah Kita Dibaca Oleh Orang Yang Jauh Dari Kita Katakan Ada Di Ujung Pulau Papua Sana Itu Mereka Kebetulan Menyenangi Karya Ilmiah Saudara Nomor HP Atau Alamat Email Bisa Langsung Dihubungi Oleh Mereka Yang Menyenangi Karya Ilmiah Seperti Yang Disampaikan Pak Sugeng Tadi Dalam Peng Upload Itu Dalam Pertama Lembar Pertama Itu Ada Tiga Ada Tiga Yang Harus Di Yang Harus Kita Masukkan Artikel Tesis Yang Yang Harus Saya Masukkan Di Lembar Kerjanya Ini Jadi Ada Judul Ada Apa Namanya Abstrak Oke Jadi Pentingnya Oke Jadi Jadi Judul Abstrak Itu Harus Ada Saya Sering Menemukan Abstrak Tidak Ada Dan Disini Yang Menjadikan Lamanya Kita Bekerja Wadah Disini Kekurangan Bisa Dikatakan Yang Kerja Masih Kurang Pegawainya Jadi Mohon Dilengkapi Itu Abstrak Kita Harus Pakai Mikir Selama Ini Terus Kemudian Lembar Berikutnya Sama Kita Memasukkan Nama Dan NIM Kemudian Yang Di Upload Itu Hanya File Satu Dan File Dua Artinya Saudara Hanya Bisa Hanya Bisa Membaca Saja Tidak Lebih Yang Paling Mending Lagi Dimasukkan Disana Adalah Dalam Penguploadan Yang Saudara Kerjakan Itu Harus Ada Bookmark Selama Ini Yang Saya Amati Ternyata Anak S1 Sarjana S1 Itu Dalam Penguasaan Teknologi Informasi Lebih Menguasai Daripada Anak S2 Apalagi S3 Anak S2 Anak S3 Sudah Banyak Ngeyel Tidak Lengkap Lagi Itu Tidak Saya Suka Makanya Barangkali Di Mata Kuliah S2 S3 Itu Diajari Tentang Lengkap Bagaimana Cara Membikin Bukmak Bukmak Aja Bisa S1 S2 Itu Apalagi S3 Aduh Tapi Gapapa Kita Memaklumi Kita Sama Saling Mengisi Jadi Saya Enjoy Aja Mengerjakan Itu Jadi Saya Bikinkan Bukmak Ya Kalau Apalagi Lapar Ya Tak Suruh Ke Rental Sana Rental Mas Mau Alhamdulillah Walaupun Mereka Doktor Yang Mau Jadi Untuk Kemudian Yang Paling Penting Lagi Halaman Pengesahan Itu Mutlak Harus Ada Jangankan Anda Anaknya Pak Almakin Aja Kalau Gak ada Halaman Pengesahan Gak Saya Restu Jadi Halaman Pengesahan Harus Ada Mas Untuk Selanjutnya Kayaknya Gak ada Yang penting Jadi Yang penting Itu Tiga Alamat Email Nomor HP Dan Halaman Pengesahan Itu Harus Ada Bukan Saya Menyuruh Tapi Berdasarkan Perintah Apa Tadi Edaran Rektor Tadi Jadi Kalau Mau Protes Ya Kesana Kita Cuma Menjalankan Apa Yang Saya Terima Mungkin Itu Lebih Jelasnya Nanti Bisa Langsung Tanya Jawab Diantara Kita Lebih Clear Lagi Insyaallah Oke Assalamualaikum Mohon maaf Kekurangan Segala Atas Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Terima kasih Pak Tantawi Yang telah Memberikan Apa namanya Keterangannya Kepada Para penonton Instagram Mudah-mudahan Memang Apa ya Ya memang Ada sedikit Kita Tidak terlalu Banyak Juga Mungkin Ya Yang Memang Mungkin Belum Bisa Apa namanya Terbiasa Dengan Teknologi Kemungkinan Ya Itu Tetap Kita Maklumi Semuanya Agar Nantinya Bisa Ter Apa Namanya Sukses Semuanya Begitu Nah Selanjutnya Silahkan Mbak Mohti Bergabung Yang Kan Menangkat Tentang Verifikasi Bagaimana Verifikasi Tugas akhir Namun Sedikit Tadi Sudah Saya Keterangkan Bahwasannya Menunggu Bergabung Oh ya Sambil Tunggu Mbak Mohti Bergabung Memang Di Repository Digital Ini Itu Memang Apa Ya Banyak Sekali Ya Pekerjaan Pekerjaan Yang Harus Kita Selesaikan Dari Sekian Selama Setahun Empat Periode Wisuda Empat Periode Wisuda Itu Sekitar Kurang Lebih Tiga Lima Ratusan Mahasiswa Itu Yang Wisuda Yang Keluar Dari Winsunang Kalejaga Untuk Melaksanakan Wisuda Nah Dari Sekitar Tiga Ribu Tiga Ribu Lipat Ratusan Itu Dibagi Empat Periode Kemudian Setiap Periode Kita Memverifikasi Kurang Lebihnya Sekitar Antara 600 Sampai 1000 600 Sampai 1000 Bahkan Tahun Kemarin Itu Sampai 1500 Itu Per Periode Saja Jadi Banyak Satu Periode Sekitar Sama 1000 Kita Memverifikasi 1000 Orang Memverifikasi 1000 Orang Kali Empat File Kemudian Setelah Diverifikasi Baru Nanti Kita Proses Kita Olah Kemudian Untuk Di Upload Di Digilip T.U. Nusunan Kalijaga Nah Itu Jadi Setahun Kurang Lebihnya Sekitar 3000 Sampai 3500 Judul Skripsi Ini skripsi Saja Skripsi Saja Dan Tesis Disertasi Belum Nanti Untuk Karya Ilmiah Karya Ilmiah Yang Lain Begitu Dan Saya Mohon Dukungannya Sekali lagi Kepada Para Penonton Pemirsa IGTV Perpustakaan IG Perpustakaan Disini Untuk Men-support Kami Agar Kami Bisa Selalu Sehat Selalu Apa Namanya Bisa Mengverifikasi Dengan Baik Kemudian Bisa Meng-upload Dengan Cepat Dan Sebagainya Ada Yang Bertanya Pak Sugeng Ini Dari Saudara Rifazin Mohon Ijin Bertanya Jika Ada File Yang Salah Atau Kurang Lengkap Bagaimana Cara Petugas Menyampaikan Pada Mahasiswa Yang Bersangkutan Terima Kasih Oh Ya Jadi Begini Jadi Ketik Di Aplikasi Sistem Bebas Pustaka Di Sistem Bebas Pustaka Dan Upload File Tugas Akhir Mandiri Sudah Ada Di Sana Ada Komen Untuk Penolakan Ada Komen Penolakan Contohnya Seperti Ini Contohnya Seperti Ini Contohnya Saja Ya Ini Mohon Maaf Sekali Lagi Mohon Maaf Ini Karena Mungkin Karena Sekarang Musim KRS Jadi Asusnya Agak Agak Lambat Sedikit Tapi Tidak Menjadi Kendala Contohnya Ini Ini Saya Verifikasi Umpama Ini Kamal Lulfikri Nah Disini Ada Tombol Ketika Apa Namanya Ada Penolakan Ada File File Yang Itu Kurang Lengkap Dan Sebagainya Mungkin Belum Ada Bookmark Belum Ada Pengesahannya Nota Dinasnya Tidak Ada Terus Kemudian Halamannya Tidak Ada Halamannya Kemudian Nomor Halaman Tidak Sama Dengan Daftar Isinya Itu Nanti Kita Comment Disini Ini Kita Ada Tombol Penolakan Disini Tombol Penolakan Ini Comment Kita Jadi Adik-adik Mahasiswa Terutama Itu Nanti Bisa Dilihat Langsung Di Sistemnya Itu Nanti Adik-adik Sering-sering Melihat Saja Disitu Di Comment Apa Tidak Kalau Memang Nanti Di Comment Maka Harus Diperbaiki Terlebih Dalam Ini Contohnya Saja Contoh Contohnya Ini Contoh Saya Comment Biasanya Saya Comment Itu Yang Paling Banyak Yang Paling Banyak Kita Comment Itu Adalah Belum Diberi Bookmark Biasanya Nah Ini Belum Diberi Bookmark Nah Ini Contohnya Seperti Ini Ini Contoh Saja Ini Kita Tolak Kita Tolak Kita Comment Disini Belum Diberi Bookmark Silahkan Diperbaiki Ketentuan Bisa Dilihat Disini Nanti Ini Ada Linknya Ini Bisa Dilihat Ketentuannya Disini Ketentuan Bookmark Seperti Apa Dan Sebagainya Di Alaman Sebelah Sini Nah Baru Nanti Kita Adalah Seperti Ini Nanti Adik-adik Nanti Bisa Melihat Di Sistemnya Di Sistem Sihanya Di Pustakanya Itu Nanti Bisa Melihat Disini Ini File Ditolak Belum Diberi Bookmark Silahkan Diperbaiki Ketentuan Bisa Dilihat Disini Begitu Begitu Adik-adik Terima Kasih Atas Pertanyaannya Silahkan Kalau Memang Ada Yang Pertanyaan Lagi Silahkan Sudah Bergabung Mbak Mofti Silahkan Mofti Selamat Datang Selamat Datang Mbak Mofti Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Ini Kebetulan Ini Saya Ini WFO Nah Mbak Mofti Lagi WFO Ya Ya Besok Saya Pas Ya Silahkan Mbak Mofti Ini Teman-teman Dari Penonton Ini Mau Apa Namanya Bertanya-tanya Ini Kalau memang Ada pertanyaan Kalau memang Nanti Kepenjelasan Dari Saya Nanti Kurang Lengkap Silahkan Nanti Dilengkapi Dulu Nanti Juga Saling Melengkapi Silahkan Mbak Mofti Silahkan Apa yang Mau dibicarakan Kira-kira Nanti Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Kita Selalu Sehat Dari Kamis Ini Sekarang Saya Juga Ingin Cuman Minggu Kemarin Saya Sudah Menjelaskan Tentang Apa Namanya Upload Tugas akhir TA Yang sekarang Ini lagi Banyak-banyaknya Karena sudah Mau mendekati Akhir Yudisium Jadi banyak Antrian Yang harus Kita verifikasi Ya mas Ya Ya Betul Ya Sampai Malam-malam Kita Verifikasinya Untuk segera Bisa Biar Cepat selesai Di sini Di sini Memang Ada Beberapa Yang Masih Banyak Yang Mungkin Ditolak Harus Diperbaiki Maksudnya Gitu Ya Bukan Ditolak Tapi Mungkin Masih Harus Diperbaiki Itu Masih Banyak Banget Misalnya Saja Tentang Ya itu tadi Tentang Yang belum Dibukmak Kayak gitu Masih Ternyata Itu masih Banyak Banyak Yang PDF-nya Itu belum Dikasih Bukmak Kayak gitu Kemudian Juga Tadi Saya Verifikasi Itu ada Beberapa Yang sudah Pakai Watermark Jadi Gak perlu Ya mas Ya Kita itu Gak perlu Mas Isla Tidak perlu Ngasih Watermark Di PDF-nya Karena Kita punya Standar Sendiri Untuk Watermark-nya Nanti Biar seragam Kayak gitu Jadi Tidak Perlu Pakai Bukmak Dan juga Yang perlu Diberhatikan Ini Tentang Ini Mas Yang banyak Ditanya Setiap Bari WA Itu ada Misalnya Ini Kayak Matrai Matrai Itu Selama Ya Bahkan Ada yang Tiga Matrai Itu Untuk Tiga Pernyataan Itu Sayang Sekali Jadi Kita Ada Metode Sendiri Itu ya Betul Nah itu Jangan Awas Jangan Sampai Sudah Bagus Bagus Sudah Semuanya Lengkap Ternyata Hanya Di Persoalan Matrai Kayak Gitu Jadi Sayang Sekali Kemudian Juga Untuk Yang Banyak Tanyakan Itu Tentang Ini Ada Beberapa Mahasiswa Yang Dia itu Non-UKT Bisa Mahasiswa 2014 Atau 2015 Yang Non-UKT Itu Mas Non-UKT Itu Mahasiswa Yang Sebelum Tahun 2013 Yaitu 2012 2011 2010 Dan Mahasiswa Paskasar Jana Oh Ya Jadi Ada itu Kemarin Itu Ada Dua Orang Jadi Dia Belum Upload Tapi Sudah Mau Bayar Ternyata Tertolak Di Banknya Jadi Banknya Tidak Bisa Memproses Setelah Saya Cek Minta Dicek Ternyata Belum Upload Jadi Ketika Mau Membayar Itu Harus Diperhatikan Di Sistem Pustakanya Apakah Poin-poin Sebelumnya Itu Sudah Tercentang Ter-checklist Atau Belum Jadi Berdasarkan Urutannya Karena Pembayaran Itu Nomor 6 Jadi Harusnya Checklist Dulu Nomor 1 2 3 4 Gitu Baru Kemudian Bisa Membayar Melalui Bank Kayak Gitu Ya Betul Pak Mufti Memang Kadang Memang Seperti Itu Sejak dulu Itu Memang Terutama Kadang Tidak Apa Namanya Melihat Prosedurnya Jadi Step 1 2 3 Itu Belum Dilalui Namanya Sudah Membayar Tidak Tidak Menerima Dan Sistem Juga Otomatis Menolak Oke Lanjut Terus Yang mana Lagi Ya Mungkin Ada Pertanyaan Itu Ada Pertanyaan Tidak Ya Belum Ya Belum Ada Pertanyaan Oke Nah Nah Ini Mbak Mufti Jadi Sekarang Ini Malki Apa Namanya Akhir Bayar Akhir Bayar Itu memang Biasanya Itu Untuk Mahasiswa Terutama Agar Tidak Membayar Itu Nanti Kan Full Jadi Ketika Akan Registrasi Biasanya Akan Registrasi Melanjutkan Kalau Memang Itu Padahal Dia Sudah Selesai Selesai Untuk Munakosahnya Akan Tetapi Dia Jangan Sampai Nanti Judisiumnya Terhambat Biasanya Kalau Akhir Di akhir Pembayaran Seperti Ini Itu Biasanya Memang Banyak Sekali Mahasiswa Yang Upload Nah Saya Sarankan Bagi Apa Namanya Adik-adik Mahasiswa Terutama Ya S1 S2 S3 Kalau Memang Itu Sudah Munakosah Dan Sudah Diperbaiki Lebih Baik Di awal Saja Ketika Sudah Selesai Selesai Perbaikan Selesai Perbaikan Langsung Saja Upload Saja Jadi Tidak Numpuk Nanti Di akhir Upload Di akhir Batas Upload Nah Itu Jadi Kadang Kadang Wah Sekarang Sudah Menakosah Nanti Batas Akhir Upload Tanggal 2 September Nanti Saja Nah Tapi Ternyata Disitu Apa Yang Terjadi Banyak Sekali Mahasiswa Yang Upload Di Akhir Terakhir Nah Itu Yang Menjadi Kendala Untuk Verifikasinya Kita Sampai Verifikasi Larut Malam Dan Sebagainya Seperti Itu Jadi Saya Sarankan Juga Nanti Untuk Adik-adik Yang Sudah Menakosah Silahkan Langsung Upload Saja Asal Sudah Ada Belembar Pengesahannya Nah Dari Fakultas Masing-masing Terutama Itu Saran Saya Mbak Silahkan Dilanjutkan Sudah Upload Kayak Gitu Jadi Kemudian Harus Menunggu Antrian Karena Itu Tadi Di Saat-saat Terakhir Ini Memang Banyak Banget Dan Kami Minta Paling Tidak Kami Minta Ketika Sudah Banyak Begini Kita Paling Tidak Minta Waktu Satu Kali 24 Jam Itu Paling Tidak Untuk Bisa Verifikasi Karena Kita Verifikasi Sampai Malam Misalnya Ada Yang Sudah Upload Jam Setengah Setengah 12 Malam Pagi-pagi Sudah WA Bu Kapan Diverifikasi Kayak Gitu Kadang Gak Apa Kita Secepatnya Jadi Kita Berusaha Secepatnya Untuk Verifikasi Kayak Gitu Apalagi Mas Kira-kira Ya Itu Yang Penting Saya Tadi Seperti Yang Saya Katakan Tadi Sering Seringlah Melihat Status Ditolak Apa Nama Diperbaiki Atau Tidak Nah Itu Yang Kadang Itu Ini Sudah Perbaikan Perbaikan Namun Belum Diperbaiki Yang Ada Les Atau Didaftar Itu Banyak Yang Sudah Penolakan Untuk Diperbaiki Namun Belum Di Respon Untuk Diperbaiki Saya Mainkan Untuk Diperbaiki Terlebih Dahulu Baru Nanti Kita Verifikasi Lagi Mungkin Ada Buku Sel Terima kasih Mbak Mufti Silahkan Nanti Dilanjutkan Untuk Verifikasinya Terima kasih Semana Semana Sukses Silahkan Terima kasih Sambil Menunggu Bu Husnul Gabung Nah Nah Ini Daftar Masih Semana Sudah Upload Sudah Gabung Bu Nud Silahkan Bu Nud Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Bono Sudah Selamat Siang Selamat Siang Teman-teman Semua Bucer Yang Di Marwia Tadi yang Bergabung Di Instagram Live Instagram Perpustakaan Semoga Kita Tetap Sehat Dalam Kondisi Yang Sehat Terima kasih Waktunya Pak Sugeng Saya Cerita Sedikit Tentang Proses Ini Upload Karya Dosen Yang Tadi Pak Mokti Pak Sugeng Dan Pak Tantawi Telah Apa Bercerita Tentang Upload Mahasiswa Nah Saya disini Akan Bercerita Tentang Prosesnya Upload Oleh Bapak Ibu Dosen Semuanya Nah Bapak Ibu Semuanya Dan Teman-teman Instagram Instagram Beberapa Hari Kemarin Memang Kami Pak Bambang Bu Irhani Juga Ikut Ini Memverifikasi Dan Upload Tarya Bapak Ibu Dosen Nah Ada pun Prosesnya Nah Yang Tadi Sudah Disampaikan Pak Sugeng Barat Bapak Ibu Dosen Itu Mengirimkan Mengirimkan Firenya Melalui Alamat Pustaka Win Trepsuka .ac.id Nah Itu File Firm Bapak Ibu Sekalian Masuk Di Servernya PT IPD Nah Kemudian Setelah Dimasukkan Server Pustaka Nah Itu Tidak Otomatis Tidak Otomatis Kita Langsung Terhubung Dengan Apa Salah Satunya BKD Nah Jadi Kami Di Perpusakaan Itu Harus Download Dulu Mengambil Dulu Mengunduh Dulu Kemudian Kita Simpan Ke Data Perpusakaan Setelah Itu Nah Setelah Itu Kami Memverifikasi Nanti Kalau Ada Kekurangan Kemudian Kita Komunikasi Dengan Bapak Ibu Baik Melalui Sistem Maupun Melalui WA Karena Di Dalam Sistem Yang Sudah Dibuat PT IPD Nah Itu Sudah Ada Membantumkan Nomor HP Bapak Ibu Kalian Jadi Mohon maaf Bapak Ibu Dosen Seandainya Malam-malam Jika Kami Ganggu Dengan WA-WA Saat Ada Yang Perlu Dilengkapi Kita WA Tengah Malam Atau Jam Dua Jam Tiga Begitu Mohon maaf ya Jadi Terganggu Waktunya Kemudian Yang Untuk Komunikasinya Itu Sama Yang Tadi Disampaikan Pak Sudah Nah Disini Membuka Laman Kelihatan Enggak ya Kelihatan Duh Kelihatan Ya Membuka Nah 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 Disitu Merupakan Nah Laman Komunikasi Kami Dengan Bapak Ibu Dosen Sekalian Nah Nah Nanti Setelah Bapak Ibu Nah Nanti Bapak Ibu Sekalian Kemudian Bisa Membuka Tadi Laman Tadi Bahwa Nanti Statusnya Itu Akan Ada Inisialisasi Nah Status Inisialisasi Itu Artinya Yang Di Upload Bapak Ibu Dosen Nah Itu Sudah Masuk Di Pustaka Pustaka .winsuka ACID Nah Kemudian Setelah Itu Nah Kami Sebagai Tim Verifikasi Dan upload Ke Repository Kami Nah Kita Akan Membuka Pustaka .win Buka .ac.id Itu Nah Itu Kemudian Kita Buka Kita Verifikasi Dan Disitu Ada Dua Dua File Yang Satu Download Yang Satu Surat Pernyataan Nah Surat Pernyataan Kemudian Kita Masukkan Ke Kita Buka Di Repository Perpustakaan Kita Isikan Nah Kita Isikan Apa Namanya Kita Isikan Fitur-fitur Yang Harus Ada Ya Harus Ada Di Repository Tersebut Kita Menggunakan AirTrin Ya Pak Subin Kemudian Yang Minimal Ada Abstract Kemudian Kata Kunci Cover Tahunnya Kata Pengantar Dan Tentunya Konten Isinya Nah Yang Fungsinya Bapak Ibu Memasukkan Di Repository Itu Salah Satunya Yaitu Untuk Yang penting Itu Menambah Konten Ya Menambah Konten Repository Perpustakaan Yang Itu Juga Akan Nantinya Bisa Untuk Penilaian Apa Namanya Repository Kita Kemudian Juga Membantu Penilaian UIN Juga Dan Yang Kemarin Beberapa Hari Yang Lalu Itu Untuk Penilaian BKD Nah Tiga hari Kalau empat Hari Kemarin Itu Kita Berifikasi Dan Upload Karya Dosen Untuk Penilaian BKD Bapak Ibu Dosen Sekalian Nah Kemudian Yang Setelah Kita Download Kita Simpan Ke Data Perpustakaan Jadi File-file Yang Bapak Ibu Kirim Itu Memang Banyak Yang Kemudian WA Jadi Kami Juga Alhamdulillah Bisa Berkomunikasi Langsung Melalui WA Dengan Bapak Ibu Sekalian Jadi Kita Tambah Akrab Dengan Bapak Ibu Sekalian Meskipun Belum Pertama Ketemu Tetapi Kita Settingan Melalui WA Itu Kita Akrab Sekali Semoga Nanti Bisa Bertambah Akrab Karena Kita Satu Institusi Setelah Ada Beberapa Yang Bapak Ibu Memang Belum Karena Ini Pertama Kali Pertama Kali Penilian BKD Menggunakan Sistem Jadi Memang Masih Banyak Yang Banyak Yang Belum Familiar Kami Juga Masih Tara Belajar Jadinya Kita Kita Tentu Apa Sering Berkomunikasi Karena Mungkin dikiranya Bapak Ibu Dosen itu Setelah Upload Ke Pustaka Itu Langsung Bisa Dilihat Di BKD Jadi Kenapa Ini Belum Tersambung Belum Tercentang Hejau Nah Itu Prosesnya Kemudian Kita Download Dulu Kita Simpan Dulu Ke Data Perpustakaan Nah Setelah itu Kita Buka Kita Isi Satu-satu Sampai Ke Terakhir Jadi Ada Sekitar 25 Lebih Ya Pak Sugeng Yang Kita Isi Baik Dari Judulnya Kemudian Tipenya Kemudian Abstraknya Nah Fitur-fiturnya Yang kita Isi Lebih Lebih Dari 25 Item Nah Sesuai Dengan Jenis Ada Jenis Artikel Kemudian Apa Namanya Obsession Kemudian Proceeding Nah Bermacam-macam Yang Jelas Yang Disosialisasikan Bula Biba Memang Bula Biba Ini Tidak Tidak Entinya Mensosialisasikan Di semua Grup Jadi Di seluruh Grup Baik Grup Dosen Kemudian Grup Fakultas Mungkin ya Jadi Disosialisasikan Bahwa Karya-karya Dosen itu Harus Dimasukkan Kedalam Pustaka Kuin Suka ACID Nah Kemudian Kita Proses Baru Bisa Dilihat Di Apa Namanya Di Digilip 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 Kuin Suka ACID Nanti Disitu Akan Di Apa Namanya Sudah Ada URL-nya Nah Baru Nanti URL Tersebut Akan Diisikan Ke Sia Akademi Nah Nah Itu Baru Nanti Diisikan Di Sia Akademi Memilih Tridharma Nah Banyak Sekali Juga Yang Bertanya Kepada Kami Gimana Prosesnya Kemudian Di Sia Nah Kami Juga Tanya-tanya Kita Mengganggu Bu Uyun Juga Tanya-tanya Ke Bu Uyun Kemudian Ke Pak Dosan Yang Yang Sudah Sudah Ini Bisa Apa Ya Yang Jadi Kami Juga Menformasikan Bagaimana Setelah Di Pustaka Itu Apa Yang Harus Kami Lakukan Begitu Banyak Yang Bertanya Seperti Itu Jadi Juga Sedikit Demi Sedikit Kami Di Perpustakaan Juga Akan Tahu Bahwa Ketika Selesai Proses Di Pustaka Pustaka Dan Kemudian Munsur URL Nah Kalau Apa Namanya Kita Kita Sudah Ada Nomor HP-nya Jadi Ya Kita Kita Downloadkan Kita Kirim Judul Plus URL-nya Setelah Itu URL Itu Akan Dimasukkan Kedalam Sia Akademi Sia Dharma Pergiruan Tinggi Begitu Nah Mungkin Ada Pertanyaan Nggak Munggu Nah Mungkin Dari Saya Seperti Itu Jadi Prosesnya Intinya Proses Dari Karya-karya Bapak Ibu Dosen Setelah Di Upload Ke Pustaka Itu Tidak Serta Merta Langsung Bisa Dilihat Di Akademiknya Jadi Kita Proses Dulu Kemudian Kita Sudah Ada URL-nya Ada Pertanyaan Ada Pertanyaan Tadi Saya Saya Kemarin Sudah Upload Di Pustaka Tidak Terkoneksi Dengan BKD Yang Atasnya Itu Tadi Memang Betul Setelah Di Upload Di Pustaka Tidak Tidak Langsung Terkoneksi Dengan BKD Tetapi Harus Di Ambil URL-nya Itu Dan Masukkan Ke Ini Sia Akademik Nah Di Sia Akademik Kita Buka Akademik . Winstripsuka . . . . . Setelah Itu Pilih Ada Tridharma Nah Di Tridharma Itu Juga Ada Step-step Step-step Ada Pengisian Seperti Pengisi Di Pustaka Sindul Apa Kemudian Masuk Di Sudah Dipublikasikan Atau Belum Itu Juga Ada Di Situ Setelah Itu Ada Ada Kolom Untuk Mengisikan URL Nah Baru Setelah Itu Kita Tunggu Tem Asesor Nah Setelah Di Assessment Oleh Asesor Baru Nanti Akan Kelihatan Tentang Hijau Atau Masih Silang Begitu Ada Lagi Oh ya Sepertinya Sepertinya Satu itu Tapi Ini Ada Satu Ini Mungkin Untuk Saya Ini Pertanyaannya Ini Apakah Gimana Apakah Sudah Upload Yang Ada Di Repository Bisa Di Sud Engine Nah Otomatis Google Itu Mengindeks Secara Otomatis Ketika Kita Sudah Terhubung Melalui Internet Secara Otomatis Kita Sudah Terindeks Oleh Google Begitu Jawabannya Jadi Sudah Otomatis Ketika Kita Sudah Tersambung Dengan Internet Maka Otomatis Sudah Terindeks Diindeks Oleh Google Begitu Oh Itu Tadi Yang Pertanyaan Saya Kemarin Upload Di Pustaka Suka Jadi Dan Sudah Tersimpan Tapi Tidak Sampai Ke BKD Apa Yang Kekurangannya Itu Tadi Jadi Harus Apa Namanya Diproses Dulu Dibuka Akademik Kisya Akademik Kemudian URL-nya Diisikan Ke Kolom Yang Apa Yang Harus Di URL Itu Dipilih Karya tersebut Sudah Dipublikasikan Atau belum Gitu Bu Maimunah Dan nanti Kalau Misalnya Belum Ini Belum Vick lagi Nanti kita Bisa WNan lagi Mungkin Ada lagi Pak Sugeng Memang Banyak Sekali Ternyata Ada lagi Itu Bolo Ya Bu Marwi Saya upload Untuk BKD Lancar Jaya Alhamdulillah Ada lagi Ya Terima kasih Teman-teman Semuanya Bapak Ibu Yang Sudah Bergabung Di Instagram Live Perpustakaan Uwin Itu Saja Yang Bisa Kami Sampaikan Banyak Kekurangan Saya Mohon Maaf Terima kasih Terima kasih Kembali Kemudian Itu Dulu Yang Pak Sugeng Uwin Bisa Kita Assalamualaikum Barahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Kusnul Ibu Maka Kita Mudah-mudahan Kita tetap Diberi Sehat Supaya Kita Kerja Dengan Baik Terima kasih Salam Literasi Terima kasih Bapak-bapak Dan Ibu Semuanya Sudah Bergabung Teman-teman Penonton IG Perpustakaan Misunan Bayjaga Terima kasih Supportnya Semuanya Kurang Lebihnya Kami Dari Tim Mungkin Kurang 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 Bisa Menanggapi Apa Yang Menjadi Apa Kekurang Ini Jatuh Dari Bapak-Ibu Semuanya Mungkin Saya Minta Maaf Yang Sebesar-besarnya Dan Mudah-mudahan Kita Dipertemukan Di lain Waktu Kurang Penyama Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh